Intro Stasiun Bojonegoro akan menerima penambahan 2 kereta api baru yang akan mulai beroperasi pada 1 Desember 2019 mendatang. 2 kereta api tersebut adalah kereta api Sancaka Utara dan kereta api Dharma Wangsa dengan jurusan Jakarta dan Yogyakarta. Miftahul Rahman selaku kepala stasiun Bojonegoro mengatakan 2 kereta baru tersebut adalah kereta baru Dharma Wangsa rute stasiun Surabaya Pasar Turi dan berakhir di stasiun Pasar Senen Jakarta. Rangkaian kereta api Dharma Wangsa terdiri dari 2 rangkaian kelas eksekutif dan ekonomi. Dan rute yang lain yaitu kereta api Sancaka Utara rute stasiun Surabaya Pasar Turi dan berakhir di stasiun Kuto Arjo. Sementara itu jumlah rangkaian kereta api Sancaka Utara terdiri dari 4 kereta eksekutif dan 4 kereta bisnis. Tarif kereta api Sancaka Utara kelas eksekutif dikenakan tarif batas bawah Rp230.000 dan batas atas Rp330.000. Untuk kelas bisnis, tarif batas atas Rp210.000 dan tarif batas bawah Rp150.000. Beberapa stasiun yang akan disinggahi diantaranya stasiun Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Keradenan, Gambringan, Gundih, Salem, Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Wates, dan berakhir di stasiun Kuto Arjo. Untuk kereta jurusan Jogja itu apa namanya, Pak? Untuk kereta jurusan Jogja, Sanca Ketara, Mas. Ini untuk kota baru, itu berlaku mulai tanggal 1 Desember 2019. Itu kereta mulai dari Surabaya, Pak, ya? Betul, untuk kereta keberangkatan dari Surabaya sampai tujuan akhir stasiun Kuto Arjo, dia juga akan disinggahi di stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu sampai dengan Jogja, dan terakhir Kuto Arjo. Untuk tarif keretanya itu berapa tiketnya, Pak? Untuk tarif kereta ini kebetulan juga di kereta Sancaka Utara ini ada 2 kelas, itu kelas eksekutif dan kelas bisnis. Yang untuk kelas eksekutif itu tarif batas bawahnya sampai 230 dan batas atas 330. Dan untuk kelas bisnisnya itu 210 untuk tarif batas atasnya dan untuk batas bawahnya 350. Diharapkan dengan adanya penambahan 2 kereta baru di stasiun Bojonegoro akan menambah kelancaran dalam bertransportasi dan menambah antusias masyarakat untuk menggunakan jasa kereta api. Selain itu juga ditambah rute kereta api baru yakni dari Bojonegoro ke Yogyakarta.